Assalamualaikum Wr Wb 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 Faktorial 2021 Faktorial Lagi yang kembar enggak? Sudah Ya udah lagi coba dilihat 2021 2021 2021 Yuk yang ini tinggal apa yang belum ditulis? Yang depan 2022 2022 Terus? Ditambah dengan ini sudah ditulis semua Berarti plus berapa? 1 Plus 1 Ini dibagi dengan 2020 Faktorial Dikali 2019 Faktorial Dapat disederhanakan Dapat disederhanakan Nah ini lihat Kita punya 2021 Punya 2022 Punya 2020 Ini kan angka yang berdekatan Kalau nanti ada angka yang berdekatan Misalkan saja Ini itu suatu variable Jangan dihitung Kalau muncul seperti ini Yang dimisalkan adalah angka di tengah-tengah Angka yang tengah-tengah siapa? Apakah 2021 2022 Atau 2020? 2020 Yang tengah-tengah lho? Kalau diuntukkan lho Nah 2021 Kita akan Sebagai P Berarti nanti kita punya Akar pangkat 3 Dari 2021 Kita tulis P Berarti kalau 2021 Itu P 2022 Itu siapa? P P Plus 1 P Plus 1 Kalau 2020 Itu siapa? P Minus 1 P Minus 1 Ditambah dengan 1 Nah Berarti Akar pangkat 3 Dari P Dikali P Plus 1 Dikali P Minus 1 Berapa itu? P Minus 1 Nah Akar pangkat 3 Akar pangkat 3 Dari P pangkat 3 Hasilnya berapa? P P P P Nah P tadi siapa? 2021 2021 Astagfirullah 2021 Selesai Besok kita kerjakan Sesuai yang kita tahu saja Lalu dihubungkan Ada pertanyaan Atau bagian yang perlu diulangi? Ada? Indonesia ada? Tidak Bu Ada Sudah jelas ya? Oke Ada atau sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas Sudah jelas Astagfirullah Ada pertanyaan Jem? Tidak Oke lanjut ya Nomor berikutnya Nah silahkan dibaca Ini sering sekali kita bahas Mulai dari X school Sampai Pembinaan kemarin Silahkan dibacakan Tias Benda ngantuk Tias Suaranya ngantuk banget Tias itu Misalkan Fx adalah fungsi yang memenuhi 2 Fx plus 3 F 10 per X sama dengan 5 X Untuk semua X tak 0 tentukan nilai dari F2 Oke kita hubungkan pertanyaan Apa yang diketahui dengan pertanyaannya Artinya apa yang harus kita lakukan? X nya diganti 2 Betul Substitusi X sama dengan 2 Apa yang terjadi? F2 plus 3 F5 F2 plus 3 F5 5 Sama dengan 5 X 10 5 X 10 Nah sekarang muncul F5 Ya sudah Sekarang ganti lagi X dengan sama dengan siapa? F5 Nah berarti ketemu apa kita? 2 F5 2 F5 2 F5 2 F5 Terus? 3 F5 3 F5 2 2 2 ya Karena 10 dibagi dengan 2 Sama dengan berapa? 25 25 Nah kita urutkan ya Ini persamaan 1 Ini persamaan 2 Kita urutkan Sesuai Urutannya 2 F2 plus 3 F5 Sama dengan 10 Di sini 3 F2 3 F2 plus 2 F5 Sama dengan 2 F5 Kita maunya dapat F2 Berarti kita eliminasi si F5 Yang atas kali berapa? Yang bawah kali berapa? 2 Yang tinggal kali 3 Betul sekali Diperoleh apa? 4 F2 4 F2 ditambah Plus 6 F5 Sama dengan 20 Baris kedua 9 F2 9 F2 9 F2 Ditambah 6 F5 6 F5 6 F5 6 F5 ya Kita tulis 25 Kali 3 75 75 75 ya Tarik garis Tambah atau kurang? Minus Oke dapetnya apa nih? Minus 25 F5 Minus Manus Minus Dapat F2 nya berapa berarti? 11 11 並ang Pertanyaan? Sudah AKA Sudah jelas? Sudah Sudah Oke Kita bahas yang saya sudah ngecekin dulu ya Karena juga ini Yang namanya olimpiade itu Belajar tanpa henti Jadi ada yang sudah saya ucapkan Ada yang belum Nanti kita coba diskusikan bersama Ke nomor Tadi saya sudah ngecekin nomor 5 Nah kita bahas materi-materi Yang sudah dipelajari saja Ini materinya sudah dibahas oleh Pak Arsaat Ayo dibacakan Tika Soalnya dibacakan dulu Diberikan bilangan bulat AB sehingga A, B, AB Membentuk barisan aritematika Tentukan hasil penjumlahan Semua nilai A yang mungkin Oke kita punya U1 U2, U3 Kalau aritematika Dia punya beda Atau punya rasio Beda Beda Apa itu beda U2 minus U1 U2 kurangi U1 Ada lain gak? U3 minus U2 A, betul U3 kurangi U2 Siapa U2? B Siapa U2 adalah B Siapa U1? A Sama dengan Siapa U3? AB minus B Minus AB minus B Nah kita butuhnya adalah A Jadi nanti kita harus buat A sama dengan Siapa? Karena kita butuhnya adalah Nilai A Nah kita kelompokkan dulu ya B ke kiri B Plus B Sama dengan Sama dengan apa? B plus A Betul AB plus A AB tambah AB tambah B berapa? 2B 2B A nya kita keluarkan Diperoleh B plus 1 A plus B B plus 1 B plus 1 ya Nah berarti A Sama dengan apa? 2B B plus 1 2B B plus 1 Ini kita kan bisa dibagi nih Kita bagi dulu 2B Dibagi B Dibagi B Dibagi B Dapat berapa? 2 2 2 kali B? 2B 2 kali 1? 2 Kita tarik garis Kita kurangkan Dapat apa nih? 2 Min 2 Min 2 Berarti kita peroleh A itu sama dengan Hasilnya 2 Sisanya Minus 2 Per B Plus 1 Nah ingat Di sini kalimatnya Kita itu maunya A sama B Itu bilangan bulat 2 kan sudah bulat Supaya A bulat Ini juga harus bulat Ini sudah bulat Ini ya harus bulat Berarti Agar 2 per B plus 1 Bulat Maka B plus 1 Haruslah Faktor dari 2 Haruslah Faktor dari 2 Siapa saja Faktor dari 2 itu? 1 1 2 1 2 Ingat Bulat itu ada Positif negatif Jangan hanya 1 2 Plus minus 1 Plus minus 2 Nah Berarti B plus 1 1 B plus 1 Minus 1 B plus 1 2 B plus 1 Minus 2 Sehingga di sini Diperoleh A sama dengan 2 main 2 per 1 Karena B plus 1 Satunya 1 Dari sini Diperoleh A nya berapa? 0 0 Terus lanjut lagi Di sini A sama dengan 2 dikurangi 2 per Minus 1 Nah 2 per Minus 1 Dapat apa Nih? Dapat Ayo 4 4 Oke Lagi yuk A sama dengan 2 min 2 Per 2 Oke Ketemunya berapa berarti? 1 1 1 Di sini A sama dengan 2 Minus 2 per 31 Eh 21 per 1 Berarti ketemunya berapa? 7 Berarti kita semua jumlahkan Jumlah semua nilai A yang mungkin Berapa? Jumlah nilai A nya 8 8 8 Itu ya Sebentar Jadi Seperti itu ya Kita hubungkan semuanya Yang kita ketahui Untuk memperoleh yang Ditanya Jangan berhenti Walaupun nanti kadang susah Dicoba aja dulu Kalau memang mentok Ya sudah tinggal Gitu ya Karena memang Seolah Olimpiada itu susi Awas Sulit Astagfirullah Sulit